Di video kali ini kita akan belajar tentang jenis dari satuan konsentrasi lagi nih selain dari molaritas yaitu PPM dan PPB PPM dan PPB adalah salah satu ya contoh dari satuan konsentrasi yang digunakan untuk zat terlarut dalam kondisi konsentrasi yang cukup kecil dalam suatu larutan Nah jadi kalau misalkan dalam suatu larutan konsentrasi itu terbilang cukup kecil kita menggunakannya satuan PPM dan PPB biasanya ya antara dua itu Ada pun persamaan dari PPM dulu kita bahas PPM dulu PPM sama dengan nah by the way PPM itu merupakan kepanjangan dari part per million PPM sama dengan gram dari zat terlarut dibagi ya gram larutan dikali 10 pangkat 6 Oke jadi yang namanya part per million itu gram dari zat terlarutnya dibagi dengan berat ya gram dari larutannya Berarti kalau kita bicara tentang larutan berarti di dalamnya udah ada pelarutnya dan ada zat terlarutnya Nah jadi kita bicara tentang keseluruhan utuh nih dari larutan tersebut beratnya berapa kita masukkan ke dalam persamaan yang gram larutan tersebut Oke nah kalau gram zat terlarutnya ya berarti apa yang dilarutkan ke dalam pelarutnya Oke nah ini dulu persamaan yang sekarang kita akan membahas contoh-contoh soalan seperti apa Nomor satu 2mg KCL dilarutkan dalam 6kg larutan tentukan konsentrasi KCL dalam PPM Oke kita melihat disini bahwa satuan beratnya masih dalam miligram dan dalam kilogram Karena persamaan yang kita punya dalam satuan gram beratnya maka kita harus apa Kita harus mengubah dulu 2mg kalau kita ubah ke gram gimana caranya Nah berarti kita akan mengubah dia ke dalam satuan gram Dalam satu gram itu kita tahu ada 1000mg ya dong Nah berarti gimana nih tinggal kita coret aja ya pembilan dan penyebutnya Kita dapatlah gramnya berarti 2 dibagi 1000 berapa 0,002 gram Sekarang kita akan mengkonversi 6kgnya 6kg kita ingin ubah ke dalam gram Oke gimana cara konversinya Dalam satu kilogram kita punya 1000 gram Oke ini bisa kita coret Nah 6 dikali 1000 adalah 6000 gram Oke kita udah dapat gram zat terlarutnya yaitu 0,002 gram Dan gram dari larutannya adalah 6000 gram Selanjutnya gimana dis Selanjutnya kita tinggal masukkan rumus ini PPM Ya part per million sama dengan gram zat terlarutnya Gram zat terlarutnya yang mana Yang 0,002 gram Oke dibagi dengan gram larutannya Mana 6000 gram Oke dikali 10 pangkat 6 Berapa coba kira-kira 0,002 dibagi 6000 Berapa Itu 3,33 Nanti kan kita kali lagi 10 pangkat 6 Jadinya Nah hasil dari perhitungan ini adalah 0,33 PPM Kita udah dapat Berarti konsentrasi dari KCLnya yaitu 0,33 PPM Oke sekarang kita ke soal nomor 2 nih Nomor 2 konsentrasi KI 120 PPM dalam larutan dengan masa 6000 gram Berapa gram KI yang terdapat pada larutan tersebut Oke kita ditanya berapa gram zat terlarutnya Dalam kasus ini adalah KI Kita ngeliat disini 120 PPM Nah yang harus kalian tau bahwa Nah ini informasi tambahan Kalau misalkan kita dihadapkan dengan konsentrasi 120 PPM contohnya misalnya Ini artinya adalah 120 gram zat terlarutnya Dalam kasus ini adalah KI Dibagi dibagi dengan 1 dikali 10 pangkat 6 gram larutan Ini harus kalian ingat Dalam 120 PPM Misalkan kita ngeliat konsentrasi 120 PPM nih Ini artinya ada 120 gram zat terlarut dalam 10 pangkat 6 gram larutan Ini harus kita ingat Kenapa kayak gitu dis Karena ini akan memudahkan faktor konversi kita nanti Coba kita lihat sekarang Kita ditanya berapa gram KI Jadi kita tinggal masukkan ini aja Berarti 120 gram KI Oke itu kan di dalam 10 pangkat 6 gram larutan Kita kan mau tanya gram KI dalam Kalau misalkan larutannya masanya 6000 gram Kira-kira gram KI nya berapa Ini kan 120 gram dalam 10 pangkat 6 gram larutan Kalau dalam 6000 gram itu KI nya itu berapa Nah itu pertanyaan soalnya Oke makanya dari sini aku bisa melakukan proses perhitungan Kita mau ya Dia itu dalam 6000 gram Berarti aku tinggal Oke 6000 gram Nah kemudian apa Dibagi 1 Jadi ini nanti bisa kita corek Kita akan mendapatkan gram KI Di dalam ya 6000 gram larutan Ini gram larutan ya Nah kita bisa langsung melakukan pecoretan disini Ini kita coret Ini kita coret Nah 6000 Ini kan kita bagi dengan 10 pangkat 6 Nolnya kita hilangin aja Kita ganti 3 disini Terus ini nolnya kita coret Jadi 2 disini Paham ya Berarti nanti 12 dikali 6 Itu adalah 72 Ya masih ada Dibagi 100 gitu Hasilnya berapa 0,72 gram 0,72 gram Ki Dapatlah kita Kalau kita ingin Mastikan Coba kita Masukkan ke Rumus PPM tadi Kita pastikan nih Benar gak 0,72 gram Ki ini Kalau kita bagi dengan 6000 Akan menghasilkan 120 ppm Kan tadi Kan tadi rumus PPM adalah gram dari zat terlarut Yaitu adalah Ki disini contohnya Dibagi dengan gram dari larutannya 6000 gram 6000 gram dari larutan Kita kali dengan 10 pangkat 6 Kalau ini nanti hasilnya 120 ppm Maka kita udah bener nih perhitungannya Langsung aja ya Langsung aja ya 0,72 Kita bagi dengan 6000 Oh hasilnya 0,000012 Kita kali dengan Sejuta kan Nah Kalau kita kali dengan sejuta 10 pangkat 6 Itu hasilnya adalah 120 ppm Berarti Udah bener perhitungan kita Jadi yang paling penting ini Dalam 120 ppm Kalau kita ingin Definisinya Ada 120 gram Ki Dibagi 10 pangkat 6 gram larutan Dengan begitu Kita lebih mudah nanti Mengkonversinya Oke Itu soal nomor 2 Sekarang kita ke soal terakhir Soal nomor 3 Ini tentang PPB Nah PPB Itu Mirip dengan ppm Hanya saja Pangkatnya berbeda Rumus dari PPB Adalah Gram Dari Zat terlarut Apa yang dilarutkan Nah Dibagi dengan Sama Gram Dari Larutannya Kalau tadi di ppm Dikali 10 pangkat 6 Kalau di ppb Itu 10 pangkat 9 Disitu doang Disitu doang nih Perbedaannya Berarti ini bisa dong Kita Lakukan Proses perhitungan Nah Na3PO4 350 ppb Ingat Kalau 350 ppb Berarti Maksudnya gimana Ada 350 gram Zat terlarut Zat terlarut Masanya dalam mikrogram Dalam larutan tersebut Kita ditanya berapa Masa Na3PO4 Kalau dia dalam 500 mili Larutan Nanti Berapa Berat Dari Na3PO4 Dalam Satu Mikrogram Kalau 350 gram Ini Kan dalam 10 pangkat 9 gram Larutan Kalau dalam 500 mili Itu berapa Berarti kan kita harus Tahu dulu Beratnya berapa Karena rumus Dari ppb Adalah Per gram Larutan Ini larutannya Masih dalam Satuan mili Berarti kita harus Konversi dong Menjadi berat Gimana caranya Kita punya densitas Disini Nah caranya adalah 500 mili Kita mau tahu 500 mili Ini berapa gram sih Nah kita menggunakan Densitas Kayak gitu Gimana caranya Kan 1,02 gram Per mili Berarti dalam Satu milinya Itu ada 1,02 gram Gram Larutan Ya kan Ini kan Larutan Dari sini Kita akan Mendapatkan Apa Mendapatkan Berat Dari Larutannya Ya udah Sekarang kita coret 500 mili Coret Dengan mili Tinggal 500 Dikali 1,02 Itu hasilnya Adalah 510 gram Oke 500 Sama dengan 510 gram Larutan Larutan Kita udah Dapat nih Gram Larutannya Tinggal Kita akan Ditanya Berapa sih Berat dari Na3PO4 Dalam 510 gram Larutan Oke Kita udah Dapat Gram dari Larutannya Yaitu 510 Pertanyaan Soalnya Adalah Kalau Dalam 510 gram Larutan Berapa Berat Dari Na3PO4 Dalam 1 mikrogram Kalau Yang 350 gram Na3PO4 Ini Itu adalah Berat Dari Na3PO4 Dalam 10 Pangkat 9 gram Larutan Kalau Dalam 510 gram Larutan Berat Dari Na3PO4 Pasti Berbeda Nah Makanya Disini kita perlu Cari Berapa Berat Na3PO4 Dalam 510 gram Larutan Gimana caranya Kita akan Menggunakan Ini Kita akan Menggunakan Faktor Konversi Ini Kita udah Punya 350 gram Na3PO4 Itu Dalam 10 Pangkat 9 gram Larutan Sekarang Kita punya Disini Kalau kita Kali Dengan 510 Gram Larutan Per Satu Nah Ini Ini Kalau kita Corek Nanti Kita akan Mendapatkan Gram Na3PO4 Ya Nah Tapi Dalam Gram Sekarang Kita Dintanya Dalam Mikrogram Dalam Satu Gram Nah Ini Harus Kalian Tahu Ada 10 Pangkat 6 Mikrogram Nah Ini Harus Kalian Ingat Dalam Satu Gram Itu Ada 10 Pangkat 6 Mikrogram Sip Dari Sini Kita Lanjutkan Faktor Konversinya Karena Nanti Kita Di Ujung Ujung Diminta Mikrogram Maka Di bawah Sini Harus Dalam Satu Gram Ya Na3PO4 Itu Ada 10 Pangkat 6 Mikrogram Ya Sudah Sekarang Kita Lakukan Pencoretan Pencoretan Kalau Gitu Ini Aku Bisa Coret Dengan Ini Karena Mereka Sama Ini Dengan Ini Nanti Kita Akan Mendapatkan Mikrogram Dari Na3PO4 Ya Nah By Dua Ini Na3PO4 Ya Sip Nah Kita Sekarang Melakukan Operasi Kalau Gitu Pertama Aku Ingin Menghilangkan Dulu 10 Pangkat 6 Ya Aku Bagi Dengan 10 Pangkat 9 Ini Akan Menjadi 10 Pangkat 3 Setuju Ya Berarti Tinggal 350 Dikali 510 Dibagi 1000 Kan 10 Pangkat 3 1000 Nah Hasilnya Adalah 178 5 Mikrogram Na3PO4 Sip Nah Untuk Yang Terakhir Aku Aku Ingin Mengajarkan Kepada Kalian Bagaimana Cara Kita Merubah Dari PPM Ke PPB Yang Harus Kalian Tahu Adalah Dalam Satu PPM Itu Ada 1000 PPB Ini Faktor Konversinya Kalian Harus Tahu Artinya Apa Kalau Kita Ingin Merubah Dari PPM Ke PPB Itu Kita Harus Kali 1000 Kalau Kita Ingin Merubah Dari PPB Ke PPM Itu Kita Harus Bagi 1000 Contoh Misalnya Ya Kalau Aku Punya 0,30 PPM Contoh Soal Ya Berapa PPB Misalnya Gimana Caranya Yaudah Berarti 0,30 PPM Ingat Dalam 1 PPM Itu Kita Punya 1000 PPB Ya Berarti 0,30 Dikali 1000 Itu Ada 300 PPB Nggak lupa Ini Kita Coret Sekarang Kebalikannya Misalkan Kalau Aku Punya 0,25 PPB Aku Ingin Rubah Dia Kedalam PPM Misalnya Berapa Yaudah Berarti Tinggal Kita Konversi Aja 0,25 PPB Dalam 1 Berapa Gimana Cara Dalam 1 PPM Nah Dalam 1 PPM Itu kan Ada 1000 PPB Berarti Gimana Caranya Berarti Dalam 1 PPM Kita Punya 1000 PPB Berarti Kita Harus Bagi 1000 0,25 Kita Bagi 1000 Berapa 0,00 0,25 PPM Gitu Jadi Ya Ini Adalah Cara Bagaimana Kita Mengkonversi Dari PPM Ke PPB Ataupun Dari PPB Ke PPM Oke OK PPM .'' Terima kasih.